Kita ke informasi pertama guncangan gempa kembali terjadi di Maluku Utara dikutip dari akun Twitter BMKG gempa dengan magnitudo 5,7 terjadi 125 km barat daya Ternate pada dini hari tadi pukul 1 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. BMKG menyatakan gempa dengan kedalaman 10 km di koordinat 0,41 lintang utara dan 1,26,3 bujur timur ini tidak berpotensi tsunami. Sebelumnya gempa bumi susulan mengguncang kota Ternate Provinsi Maluku Utara pada Senin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa dengan magnitudo 5,5 terjadi pada pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Gumpa bumi kembali mengguncang kota Ternate Provinsi Maluku Utara pada Senin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa dengan magnitudo 5,5 terjadi pada pukul 15.20 waktu Indonesia Timur. Pasca gempa bermagnitudo 7 Senin dini hari waktu Indonesia Timur, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat hingga Senin pukul 14.45 WIT telah terjadi gempa susulan sebanyak 47 kali. Kekuatan gempa cenderung menurun sebelum akhirnya meningkat ke magnitudo 5,5. Staf operasional BMK Gistasiun Geofisika Ternate, Basri Kamaludin, menjelaskan titik gempa bermagnitudo 5,5 tersebut masih sama dengan gempa bermagnitudo 7 yang terjadi sebelumnya. Pas ke gempa yang 7,0 tadi itu sampai sekarang ya terdapat 48 gempa susulan termasuk yang tadi jam 15.20 itu gempa 5,5 itu dianggap sebagai gempa susulan jadi dari gempa yang 7,0 tadi. Nah, dari gempa yang 5,5 tersebut itu dirasakan, dilaporkan, dirasakan di Manado, Gua MMP untuk wilayah Maluku Utara sendiri sampai saat ini belum ada laporan dirasakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan gempa yang diakibatkan pergeseran lempeng tektornik di Laut Maluku tersebut tidak berpotensi tsunami. Meski begitu, warga diimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di area pesisir. Syahri Abdullah, Ternate, Maluku Utara